Abortus yang paling sering apa? Kehamilan kosong. Dok, saya BO. Oh, dok, saya pernah BO. Saya pernah telat, kemudian katanya nggak ada denyut jantung. Apa sih kehamilan kosong? Ya, atau disebut Blighted Offum. Jadi, Blighted Offum itu adalah kehamilan kosong. Keguguran itu dibagi. Kalau dia kurang dari 6 minggu disebut pre-embryonic stage. Jadi, kehamilan kosong. Biasanya terjadi kelainan kromosom. Bisa juga keguguran 6-12 minggu. Itu kehamilan embryonik. Kadang-kadang juga ada yang 8 minggu. Kemudian keguguran lanjut setelah 12 minggu. Jadi, apa sih yang disebut Blighted Offum itu? Atau kehamilan kosong? Jika sel telur yang dibuahi sudah menempel dalam rahim, Ada kantung kehamilan, namun embryonya tidak berkembang. Seharusnya kita sudah menemukan embryo pada kehamilan 5-6 minggu. 6 minggu itu sudah ada denyut jantung ketika kita lihat dengan USG. Kalau USG tidak ditemukan 6 minggu, kita biasanya sabar. Bu, ibu, haidnya teratur tidak? Kalau haidnya tidak teratur, kita sabar. Tunggu 2 minggu lagi. Nanti kita lihat. Ya, USG kan bisa dilihat tebalnya. Kemudian juga melihat ada janinnya, ada yoksaknya, ada kantung kehamilannya. Kalau 2 minggu tidak ada, baru kita ukur kemungkinan kehamilan kosong. Kehamilan kosong ini menyebabkan 1 dari 2 keguguran pada trimester pertama. Dan penyebabnya hampir seluruhnya kelainan kromosom atau genetik. Karena sel telur atau sel sperma yang kurang baik. Jadi terjadi pembelahan. Saya sering melihat pertama di laboratorium kita ketika mengawinkan sperma dan telur, terjadi pembuahan. Ada 2 pn. Kemudian pronukleus. Baru besoknya itu tumbuh menjadi 2 sel. 4 sel. 8 sel. Kemudian terjadi blastosis pada hari kelima, ke enam. Itu kita sering lihat pada proses bayi tabung. Embryo bisa jadi ketika akan ditanam, embryo jadi. Tapi ketika misalnya sudah ditanam, oh ada kehamilan. Beta HCG-nya positif, tes kehamilan positif. Tapi dilihat 6 minggu kok nggak ada. Ini ragu-ragu. Tunggul 1 minggu, 2 minggu, tidak ada. Blighted of home. Bagaimana cara menanganinya? Jadi kita harus perhatikan. Menangani blighted of home itu harus integrated. Dilihat kemungkinan faktor penyebabnya apa. Itu penting sekali. BO pada gejala awal kehamilan bisa terjadi, tes kehamilannya positif. Telat haid. Kemudian gejala keguguran, mual-mual bisa. Kadang-kadang ada perdarahan. Kadang-kadang tidak ada perdarahan. Misalnya karena diberikan obat-obatan untuk hormon progesteron. Untuk mencegah perdarahan. Biasanya kita lakukan USG. Nah, kalau ada BO ya harus diakhiri kehamilan. Harus dibersihkan rahimnya. Bisa dengan obat-obatan atau dikuret. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah jangan terjadi di kemudian hari. Karena kalau terjadi blighted of home, kemungkinan terjadi lagi itu lebih besar. Artinya harus dicari faktor-faktor risiko dan faktor penyebab yang menyebabkan kehamilan ini gagal. Itulah yang disebut blighted of home. Blighted of home itu kehamilan kosong. Dan perlu penanganan yang seksama. Tetapi jangan buru-buru. Karena ada juga, oh disebut kehamilan kosong. Tiba-tiba ditunggu dua minggu janjinya tumbuh. Perhatikan juga pada orang-orang yang haidnya tidak teratur, kita harus lebih sabar. Apalagi kalau haidnya, siklusnya lebih dari 32 hari. Itu tentu bulan ke-6 itu belum tentu ada denyut jantung janin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!